Sepertinya memang tidak pernah lagi kita dengar Sudah hadir di radio suara rakyat Hulandalo Saya sudah bersama narasumber saya di pagi hari ini Kali pertama beliau hadir di program media aspirasi rakyat Bekerjasama dengan DPRD Provinsi Gorontalo Ada Bapak Insinyur Haji Sofian Puhi ST Beliau selaku wakil ketua 2 DPRD Provinsi Gorontalo Sekaligus anggota komisi 1 Terima kasih dan juga ada Bapak Mayor Infantri Fatan Ahli Selaku Kepala Penerangan Korem 133 Nani Wartabun Tanya dulu sepertinya langsung ke Pak Mayor Fatan Terkait dengan definisi sistem itu sendiri Ronda itu harusnya seperti apa sih sistemnya? Dari warga oleh warga untuk warga Silahkan Pak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang pendengar sekalian Disini kami akan disampaikan bahwa Sis Kamling Atau dulu dikenal dengan Ronda malam Ini waktu memang pada saat itu Waktu zamannya sekitar 80-90an itu hidup Setelah zamannya agak reformasi bergulir Ini sedikit terabaikan Bukan hilang tapi sedikit terabaikan Sedikit terabaikan Lama-lama kesini Memang tidak hilang sama sekali Sehingga dengan adanya sekarang Yang mungkin banyak kejadian-kejadian yang Tidak terduga-duga Terutama juga di Apa? Pinggiran pinggiran Yang menghimbau Atau memerintahkan kepada Satuan Almarini Kodim Sampai ke Bebinsa Untuk kembali menggalakkan Membangkitkan Sis Kamling ini Dengan Manta warga Asi Melindungi warga Peribuni Yang Sehingga pada akhirnya Fungsi Fungsi dari pos Kamling ini sendiri Berubah menjadi pos keamanan lingkungan Di masa itu Nah Pak Sofian Ada gak sih sebenarnya Pak Yung Kuku memang yang diatur Soal Sis Kamling Terdahulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa Sis Kamling ini adalah Kita sudah kenal Sejak 2007 Per Kapolik Peraturan Kapolik Nomor 23 Tahun 2007 Sudah jalan Kemarin Dan Tujuannya itu adalah Fungsinya itu ada dua Yang pertama Dalam menciptakan Situasi dan kondisi Yang aman Tetip Pentram Di lingkungan masing-masing Yang kedua Ini penting Terwujudnya Kesadaran warga masyarakat Di lingkungan Dalam penanggulakan Terhadap kemungkinan Impulnya Dan kuat keamanan Intinya Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mayor Dari Kolem tadi Bagaimana Pelibatan masyarakat Terhadap Penyagaan Keamanan lingkungan Tersebut Itu Kornya Nah teman-teman kita Baik dari Dari Kepolisian Dan dari TNI Punya Alat Untuk Kesan Kesan Dikenal Dengan Babin Dan Babin Gendit Mas Tetapi Fungsi Baru Bapak itu Tidak akan optimal Kalau Peran masyarakat Tidak ada disana Sekarang sudah berubah Hari ini Mencuat di daerah ini Pertama adalah Miras Kita Hasil Rapat kemarin Kebetulan kami Ada ikut Rapat Kepolisian Kemarin Miras ini Sangat Satu hal yang Patut Menjaga perhatian Khusus Terima kasih